Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Berjumpa lagi dengan Pak Nafi Bagaimana kabarnya kalian semua Semoga kita semua Orang tua kita, guru-guru kita Saudara kita, teman-teman kita Selalu diberi kesehatan Ula Allah SWT Amin ya Rabbil Alamin Pada perdemuan kali ini Kita akan belajar Mata pelajaran fikih Yaitu tentang sholat tahajud Namun seperti biasa Sebelum kita memulai pelajaran Kita berdoa terlebih dahulu Dengan harapan Semoga apa yang akan kita pelajari ini Diberi kemudahan Dan kefahaman oleh Allah SWT Amin ya Rabbil Alamin Alhamdulillah 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 Al-Fatihah 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 Kemudian baru Kemudian sujud disertai tumak minah Juga sama rokok Terus bangun dari rokok Kemudian sujud Kemudian sujud yang kedua Kemudian dengan tumak minah Kemudian dilanjutkan rokaat kedua Jadi tata cara sholat tahajud ini Sama dengan tata cara sholat pada umumnya Seperti sholat fardu Tapi perbedaannya pada niat dan rokaat Nah rokaat sholat tahajud adalah dua rokaat Dan maksimal tidak terbatas tadi Nah kemudian yang terakhir Membaca tashad akhir Salam Membaca doa sejuda sholat tahajud Ada pun niat dalam sholat tahajud Nah bagaimana sih niatnya sholat tahajud Nah ini anak-anak harus dihafalkan ya niatnya Kita baca bersama-sama Yang artinya Saya niat sholat sunnah tahajud Dua rokaat karena Allah Ta'ala Ini harus dihafalkan Kemudian keutamaan sholat tahajud Ada beberapa keutamaan ketika kita melaksanakan sholat tahajud Yang pertama Sholat tahajud adalah sebaik-baik sholat sesudah sholat fardu Kemudian yang kedua Sholat tahajud merupakan kemuliaan bagi seorang muslim Dan yang ketiga Sholat tahajud merupakan kebiasaan orang soleh Amal untuk mendekatkan diri kepada Allah Menjauhkan dosa dan pengampunan kesalahan Dan yang terakhir yang keempat Adalah merupakan wasiat Rasulullah SAW Sebagaimana Hadis diwayat Ahmad Yang artinya Wahai manusia Sebarkanlah salam Berilah makan Sambunglah silaturahmi Dan sholatlah di malam hari ketika orang lain sedang tidur Misalnya Kalian akan masuk surga dengan senama Ada beberapa amalan kebaikan Di antaranya disebutkan disini Yaitu sholat tahajud Misalnya Kalian akan masuk surga dengan senama Mungkin cukup sekian dari materi kali ini Semoga apa yang telah kita belajar hari ini Dapat bermanfaat bagi kita semua Dan semoga kita selalu diberi kekuatan Dan keistihakamahan untuk melaksanakan ibadah sholat tahajud Amin Kurang lebihnya Salah katanya Bapak minta maaf Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton